Seorang ibu ditemukan meninggal di kediamannya di Dukungi PRT 9 RW 3 Perumahan Pesona Kuto Harjo, Desa Kuto Harjo, Kecamatan Patikota pada Rabu malam 14 Juni 2023. Wahyu, Ketua RT setempat menerangkan korban bernama Budiati, 31 tahun. Jenasa pertama kali ditemukan oleh sang suami bernama Masyuri, 35 tahun. Diceritakannya, suami korban tak pulang beberapa hari karena ada pekerjaan di Rembang. Kemudian, Masyuri pulang karena dua hari sebelumnya ia tidak mendapatkan kabar istrinya. Beberapa menit kemudian, sang suami mendatangi sejumlah warga untuk meminta pertolongan. Tidak sendiri, jenasa korban ditemukan bersama ketiga anaknya. Masing-masing berusia 4 tahun, 2 tahun, dan satu anak yang masih bayi dipeluk oleh sang ibu. Oleh warga, jenasa dan anak-anak kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan karena sang anak mengalami dehidrasi. Sementara, Kasatreskrim Polresta Pati Onkosenogradiar Sosukahar saat diwawancarai terpisah mengaku telah mengevakuasi korban. Pihak Polresta Pati kini sedang menyelidiki kasus ini. Dari Pati, Moh Anwar Mitrapos melaporkan.